Apa kabar tentang profesional, pada hari ini kita akan membahas tentang The Quality of Marketing atau Pemasaran Bermutu Apa sih yang dimaksud dengan Pemasaran Bermutu? Pemasaran Bermutu yaitu menjual produk-produk bermutu tinggi yang diinginkan oleh konsumen Berapapun harga yang ditawarkan kepada konsumen Bagi konsumen, hal itu tidak menjadi masalah Produk-produk yang berkualitas tinggi semakin banyak dibutuhkan oleh konsumen untuk digunakan Karena dalam jangka panjang, produk-produk bermutu tinggi sangat dibutuhkan oleh konsumen Karena dinilai lebih murah ketimbang produk-produk berkualitas rata-rata Salah satu negara yang telah menerapkan Pemasaran Bermutu yaitu Jerman Jerman adalah negara pelopor produk bermutu tinggi Perusahaan-perusahaan Jerman telah menawarkan konsep Quality of Marketing sejak tahun 1980-an Ketika banyak mobil-mobil Jerman, kategori mobil biasa dan mobil kategori sport ditawarkan kepada konsumen Walaupun harganya di atas rata-rata mobil yang ada di pasaran Secara tidak langsung, produsen mobil Jerman menciptakan loyalitas konsumen Dan konsumen yang fanatik untuk selalu memakai produk-produk mereka Di sini bisa kita simpulkan bahwa Pemasaran Bermutu adalah Pemasaran yang menjual produk-produk yang bermutu tinggi kepada konsumen Seperti contoh, tadi kita melihat adalah Jerman salah satu negara yang menerapkan Pemasaran Bermutu tinggi dengan menjual produk-produk otomotif berkualitas tinggi Seperti BMW, Mercedes-Benz ketika itu dijual Harganya tetap tinggi Dan konsumen merasa puas untuk membeli produk tersebut Walaupun produk tersebut telah dipakai oleh pihak pertama Dan dibeli kepada pihak kedua Yang kalau kita sebut adalah barang second Tetapi kualitasnya tetap bagus Dan konsumen merasa puas dalam menggunakan produk-produk tersebut Jadi di sini pemasaran Bermutu itu berkaitan dengan kualitas produk tingkat tinggi Itu yang harus dipahami Kita masih membahas mengenai Jerman Jadi Jerman adalah negara pelopor produk bermutu tinggi Seperti saya katakan tadi bahwa Jerman adalah pelopor negara untuk pemasaran bermutu tinggi Dan konsumen walaupun harganya di atas rata-rata mobil yang ada di pasaran Secara tidak langsung Produsen mobil Jerman menciptakan loyalitas konsumen Dan konsumen yang fanatik untuk selalu menggunakan produk Jerman Produk mobil Jerman telah ada di mindset konsumen Sebagai produk yang mempunyai kualitas tinggi Dan dapat dijual lagi kepada orang lain dengan harga yang masih tinggi Karena dijamin dengan kualitas yang tinggi Jadi produknya walaupun sudah dijual kepada pihak lain Tetapi dibeli dengan harga yang masih tinggi Karena orang percaya kualitas produk masih tetap tinggi Ini yang merupakan sebuah keunggungan dari inovasi produk bermutu tinggi Nah ketika konsumen mempunyai selera yang berubah-rubah Dan banyaknya produk-produk serupa yang ditawarkan oleh banyak merek Maka pemasaran bermutu tinggi menjadi kunci sukses untuk menciptakan loyalitas konsumen Dan juga konsumen yang fanatik Karena ini adalah kunci sukses merek untuk tetap eksis di pasar yang penuh dengan kompetisi tingkat tinggi Jadi di abad industri informasi ini Kita harus menyadari bahwa selera konsumen ini sangat mudah berubah Ini yang harus diperhatikan oleh banyak perusahaan Jika ingin mengaitkan konsumen Salah satu cara adalah menawarkan produk berkipas tinggi Sehingga konsumen merasa puas ketika mereka memakai produk tersebut Di era industri informasi Dalam hal ini kita bisa mengatakan masyarakat adalah konsumen yang sangat cerdas Ketika mereka merasa puas dengan produk-produk yang mereka beli Maka mereka bisa menjadi konsumen yang fanatik dan sangat loyal untuk menggunakan produk dari perusahaan tersebut Dan mereka juga tidak segar untuk membeli produk yang baru Ketika perusahaan mengeluarkan produk-produk baru Dia mempunyai kualitas yang sama dengan model terbaru Kita bisa melihat juga perusahaan gadget Yaitu Apple Computer Apple melakukan hal yang sama Ketika Steve Jobs bergabung kembali ke Apple Dengan melakukan inovasi produk untuk mengangkat produk-produk Apple ke kasta yang lebih tinggi Maka Apple menggunakan quality of marketing Untuk memberikan pesan yang jelas kepada konsumen Bahwa Apple menawarkan produk-produk kelas tinggi dengan kualitas lebih tinggi Dibandingkan dengan produk dari merek lain Hal ini kita bisa lihat Berapa banyak smartphone yang ada di pasaran dengan berbagai macam merah Tetapi produk-produk Apple mempunyai desain yang khusus Mempunyai ciri khas yang unik Mempunyai kualitas yang sangat memuaskan Ketika produk Apple tersebut dijual lagi kepada konsumen Walaupun itu bukan produk baru Tetapi harga yang ditawarkan Itu masih sangat tinggi Dan konsumen baru yang membeli produk tersebut Walaupun itu bukan produk yang baru Konsumen tetap merasa puas Dan produk-produk Apple juga mempunyai kualitas layanan yang sangat bagus Dan juga daya pemakaiannya itu sangat panjang Bahkan iPhone ataupun iPad yang usia lebih berdua 5 tahun Dengan pemakaian yang wajar Itu masih bisa digunakan sampai 10 tahun Untuk bekerja ataupun untuk berkomunikasi Saya Sependato dari Global Stafekis Terima kasih Terima kasih